Halo, guys. Sekarang lagi ada DB Street bersama dengan... Aduh, kita udah nunggu kurang lebih setengah jam dan ini masih waiting list. Tadi bayangin aja waktu gue ngantri itu ada 16 waiting list. Kalo ini deket dari rumah gue, gue bakal pulang. Cuman ini sayangnya karena jauh banget dari rumah gue, jadinya... Tapi jauhlin. Tadi nyasap, jemput lo. Jesus masih jemput. Jesus masih jemput. Jadinya ga jari pada sia-sia. Jadi gue harus menemukan di sini. Ya, jadi ini adalah kondisi V Street. Pada pukul jam 3 kurang. Padahal itu udah lewat jam makan siap. Tapi ini rame banget, lara banget. Dan tukang gojek itu berkeliaran di mana-mana. Padahal mengetep away juga banyak sih. Di luar panas banget. Kayak panas mau hujan gitu, jadi gerah bawahnya. Ini padahal aslinya tuh ada lima bingung. Ini panas memang. Ini panas memang. Haram banget. Aduh, sekarang kita beker sama dulu. Sekarang mungkin kurang lebih satu jam. Ini rasanya kayak teh kalau... Manif? Nah, manis gitu ya. Tempatnya ga kena udut. Mas, ini ekran manis terenak sepanjang masa. Tempatnya sebenernya standar banget sih. Cuma tak mungkin boleh. Sisanya biasa aja. Dan tempatnya sukit banget. Tempatnya banget? Semkit. Dan karena sih. Jadi untuk kategori makanan pasta ini kadang rewan. Ya ala, kayak gitu ya. Warung shake. Nah, sama es. Stick and shake. Stick and shake. Dan ini piece and co ala kadarnya gitu. Dan kalau kalian datang di atas makan siang, kayaknya udah banyak yang sold out gitu. Kayak tadi, banyak yang udah abis. Kayak yang creamy melted. Tadi yang cheese melted itu udah ga ada. Jangan week end. Sama jangan after lunch. Sama daya. Oke, makanan kita sudah datang. Nah, ini tadi piece and chip. Ini creamy. Chicken creamy fettuccine. Chicken creamy fettuccine. Last case. Kalau to eat this food. Calensulate. Ini apa sih buttermilk kita bikin? Gak tau. Kayaknya enak sih. Coba Tina makan. Enak ga? Iya. Yuk kita makan lame-lame. Iya. Ini ikannya lumayan gede sih. Tepungnya ga sebel. Jadi ga gede ditambung. Karena ikannya gede ya. Iya. Kok biasanya tuh kalo yang kurangan. Sembanyakan tepung. Oke lah. Menurut 30 ribu sih. Menurut gue gak worth ya. Rasa creamy. Gitu loh. Maksudnya ikannya tuh. Gue tuh pasti ikannya pasti basah-basah gitu. Maksudnya. Ikannya ga kering. Jadi kayak merasa. Baru fresh banget. Dihambil dari. Menjambil dari nanti. Dari gudang. Oh iya baru. Dari laut gitu loh. Creamy nanti. Itu lebih enak sih kayaknya. Gitu loh. Gitu loh ya tadi. Everything about cheese itu emang enak. Tapi ini enak sih rasanya. Tuh. Mata cemina. Cemina juga enak. Tapi. Buat gue sausnya agak terlalu enchant. Enchant. Mungkin setelah seringan dikeluarin. Iya. Biasanya kan kalo yang itu masih kental. Sama susah dikeluarin. Agak lama. Sama. Tapi karena buru-buru. Ini tuh apa sih sebenernya. Kita ngomonginan tuh lokalnya. Berarti gue menarik perkataan gue. Gue bakal balik lagi kesini. Tapi jauh. Semoga dia buka cabang di daerah Papa Gading ya. Karena macet. Ya tiga bulan sekalilah. Masa bapak. Tapi ya waktin. Dan banyak. Gitu loh. Gue mau kasih ikut aja. Kecelele. Udah 15 ribu. 20 ribu. Kecelele. Pantus tadi ada bapak. Udah nambah dua kali. Bukut tadi bawa pulang. Masih dicemirin tentang gorengnya. Cuma kayaknya pake GoFood juga bisa sih.